Ketika ada perbelatan akbar, pos dan peparnas Menghadapi pekan olahraga nasional ke-20 pada Oktober mendatang di Papua Secara khusus di klaster kota Jaipura dan kabupaten Jaipura Perusahaan daerah air minum Jaipura telah membentuk Satgas Segepon yang dilengkapi dengan kenderaan operasional Hal ini disampaikan Direktur Utama PDAM Jaipura Ntisutisna saat perayaan hari jadi perusahaan daerah air minum ke-29 tahun 2021 Dengan kekuatan yang kita miliki hari ini kami telah menyiapkan dua armada baru Nanti teman-teman yang terlibat dalam tim Satgas PDAM untuk melakukan pelayanan Perbaikan-perbaikan ketika ada perbelatan akbar, pos dan peparnas Satu mobil akan kita setengkan di Gor Waringin, satu setengkan nanti di Gor SBY di Sentani Selain itu juga sudah siap empat armada mobil tenki Tiga mobil tenki baru, satu mobil tenki yang kita perbaiki Dan juga nanti tim Satgas ada tujuh unit juga membuka rupik-up yang akan kita gunakan Untuk mendukung terhadap penelenggaraan pon dan peparnas yang akan kita hadapi nanti di Oktober dan maupun November Sementara itu Wali Kota Jaipura Ben Hur Tomimano mengatakan Kendaraan operasional yang telah disiapkan oleh perusahaan daerah air minum ini Harus diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan keluhan bagi warga Dan terutama pada perhelatan pon di kota dan kaupaten Jaipura Dan bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Bukan dipakai, parkir di pantai, parkir di tempat-tempat yang tidak harus kita parkir Ingat itu Bukan parkir untuk jalan-jalan Parkir untuk pelayanan Kita beli parkir untuk pelayanan Bukan keseluruhan keluarga berputar-putar di kota Jaipura Ingat itu baik-baik Dan dalam keadaan mabuk baru bawa mobil ini Ditambahkan Wali Kota Jaipura Pihak PDAM Jaipura harus bisa memastikan Pelayanan air bersih kepada masyarakat di kota Jaipura Jangan sampai terhenti akibat terlalu fokus pada persiapan pon Namun juga harus berjalan bersamaan hingga pon berakhir nanti Melvi Andres Mamanggori laporkan untuk Noken Life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!